Boleh Oke Silahkan Bang Bagi saudara Yesus itu Tuhan Bagi saya bukan Bang Bukan Oke Berarti gak perlu ada yang dipertanyakan Terkait dengan Yesus Yang perlu dipertanyakan Kemudian ini adalah Roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu Menurut saudara itu siapa Sepertinya Kalau saya itu hanya istilah Bang Bukan istilah Tapi itu oknum Itu udah konsep trinitas itu Bang Bukan Itu oknum Tidak ada hubungannya dengan trinitas Trinitas itu kan muncul dari hasil konsili Ini yang Yesus katakan dalam Yohanes 16 Nomor 13 Tetapi apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Roh kebenaran ini akan memimpin kamu Kedalam seluruh kebenaran Sebab roh kebenaran Tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Ini bukan Tuhan ini Karena Tuhan itu maha berkehendak Tidak perlu dia mendengarkan dari perkataan yang lain Maha berkehendak dia Masmur 33 Nomor 9 Yesaya 55 Nomor 11 Jadi Tuhan itu maha berkehendak Sedangkan Oknum yang diceritakan dalam Yohanes 13 Adalah oknum yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi apa yang didengarnya itulah yang dia katakan Berarti dia adalah makhluk ciptaan Makanya saya tanya Ini siapa gitu loh Oh enggak tahu bang kalau itu Nah itu dia Masa Kalau Kalau enggak tahu itu bahaya Kalau enggak tahu Ada noise ya Teman-teman Aman kok enggak Enggak terlalu kuat noise ya bang Tadi ada Ok Ya jadi Roh kebenaran itu adalah Makhluk Yang datang setelah Yesus itu terangkat Dimana makhluk ini tidak berkata Melainkan apa yang didengarkan Berarti dia sama seperti Yesus Suruhan juga Utusan juga dia Rasul juga dia Segala sesuatu yang Bapak punya Itu nanti akan disampaikan kemudian Melalui perantaraan roh kebenaran ini Nah ini Ini yang kemudian Teman-teman Kristen Utamanya yang sudah tidak menuhankan Yesus Untuk mencari Siapa oknum ini Roh kebenaran ini Kita lihat Data di dalam Kitab Sudara ya Data-datanya itu sangat akurat Kemudian Contoh misalnya di dalam Nehemiah Nehemiah 9 Nomor 30 Disitu diterangkan begini Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka Dengan rohmu Engkau memperingatkan mereka Yaitu Dengan perantaraan para Nabimu Jadi ketika berbicara Dengan rohmu Engkau memperingatkan mereka Yaitu dengan perantaraan Nabimu Berarti roh Kebenaran Adalah Roh yang berasal dari Tuhan Yang hingga pada seorang manusia Dimana manusia ini Kelak Akan menyandang Predikat sebagai nabi Jadi roh kebenaran Yang tidak berkata-kata Melainkan apa yang didengarkan Adalah Nabi yang membawa kebenaran Dimana lisannya Akan melontarkan hukum-hukum Yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia setelahnya Nehemiah 9 Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabarmu Terhadap mereka dengan rohmu Engkau memperingatkan mereka Yakni dengan perantaraan para Nabimu Tetapi mereka tidak menghiraukannya Sehingga engkau menyerahkan mereka Ketangan bangsa-bangsa di segala negeri Jadi roh yang dimaksud disini Adalah sosok nabi Contoh lagi Yohanes 3 nomor 34 Ini yang lebih dekat dengan teman-teman Kristen Karena ini adalah kitab Adanya di perjanjian baru Sebab siapa yang diutus oleh Allah Dialah yang menyampaikan firman Allah Siapa yang diutus? Nabi Apa tugas nabi? Menyampaikan firman Allah Kok bisa kayak begitu? Yes Karena Allah Karena Allah Mengaruniakan rohnya Semuanya Semuanya adalah sinyal lemen kuat Ulangan 11 nomor 25 Ke Yesus Siapa yang diutus oleh Allah Yesus diutus oleh Allah Dialah yang menyampaikan firman Allah Segala firman yang kau berikan Telah ku sampaikan kepada mereka Karena Allah Karena Allah Mengaruniakan rohnya Dengan tidak terbatas Yesus kemudian Diberi roh suci Di atasnya Yaitu roh kudus Yesus nabi Nah Tiga cakupan ini Kemudianlah Yang akan datang Setelah Yesus Tetapi apabila ia datang Yaitu roh Satu Akan memimpin kamu Kedalam seluruh kebenaran Dua Sebab tidak akan berkata-kata Dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu Didengarkan Itulah yang dikatakannya Dan ia akan memberitakan Kepadamu hal-hal yang akan datang Tiga Cakupan ini Wajib hukumnya dipenuhi oleh Makhluk Atau oklum Atau nabi yang datang Setelah Yesus Sekarang permasalahannya adalah Siapa diantara Lukas Markus Matthius Yohannes Petrus Paulus Ya Enam orang ini Dan juga bagi Rasulullah Muhammad S.A.W Tujuh orang ini Yang adalah Nabi pembawa kebenaran Siapa diantara Ketujuh oklum Yang saya sebutkan tadi Yang adalah Membawa kebenaran Dimana Semua ucapan-ucapannya itu Bersumber dari Kalam Allah Bersumber dari Firman Allah Itu Al-Quranul Karim Tidak dihasilkan Dari hasil penyelidikan Al-Quranul Karim Tidak dihasilkan Dari Melihat Merekam Menela'ah Atau Mengkaji Kitab-kitab Sebelumnya Al-Quranul Karim Serta Merta Datang kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Dan isi Al-Quran Mengupas tuntas Tentang Apa yang akan terjadi Pada masa Tersebut Masa yang lalu Masa pada Masa diwahyukan Dan masa sekarang Bahkan sampai Masa yang akan datang Kredit poinnya adalah Di Yohannes 14 16 Nomor 14 Data selanjutnya Roh kebenaran Akan memuliakan Aku Sebab Roh kebenaran Tersebut Akan memberitakan Kepadamu Apa yang diterimanya Daripada aku Nah sekarang Permasalahannya adalah Siapa diantara Ketujuh oknum Tadi Yang memuliakan Yesus Kita cari Celah Di dalam Al-Quran Atau ucapan Dari Rasulullah Yang berupa hadits Yang menghujat Menghinakan Merendahkan Yesus Dalam arti kata Oknum yang datang Kepada Bani Israel Membawa hikmat Injil Kita tidak akan Pernah temukan Tapi kalau kita Melihat di Lukas Markus Matthius Yohannes Surah-surah Paulus Di sana Yesus sangat dihinakan Mengambil keledai Menyebut Ibunya Sebagai Perempuan Kemudian Lahir Dakan Domba Kemudian Dia disebut Sebagai Anak Domba Kemudian Dia disebut Sebagai Mayat Dia disebut Sebagai Orang yang Terkutuk Di atas Tiang salib Dan seterusnya Di Al-Quran Tidak ditemukan Apabila Apabila Dia datang Yaitu Roh Kebenaran Ia akan Memuliakan Aku Kalau di Orang-orang Yahudi Dulu Yesus ini Adalah Anak Zina Dari hasil Persinahan Antara Maria Dengan Pantera Salah satu Tentara Romawi Kalau di Kristen Yesus ini Adalah Manusia Yang Menanggung Seluruh Dosa Orang-orang Pendosa Sehingga Dia mati Terkutuk Di atas Tiang salib Kalau di Islam Yesus ini Yang kami Sebut Nabi Isa Adalah Manusia Suci Dia Terkemuka Di dunia Dan di Akhirat Tanpa Cacat Tanpa Noda Bahkan Dia Tidak Dibunuh Oleh Orang-orang Kafir Dia Tidak Dibunuh Oleh Tentara Romawi Dia Tidak Dibunuh Oleh Orang-orang Yahudi Dia Murni Diselamatkan Dijaga Kesuciannya Tidak Pernah Kemudian Dia Matis Terkutuk Dan Mengenaskan Di atas Tiang salib Berarti Yang memuliakan Hanya Ada Di Islam Baginda Rasulullah Muhammad Menghabiskan Usianya Berdakwah Kepada Orang-orang Tanpa Ayah Disebut Al-Masih Putra Mariam Nah Inilah dia Maka Kalau kita Berdialog Berdiskusi Dengan Teman-teman Kristen Takaran Penjabaran Kita Adalah Bibel Maka Kita Harus Minta Siapa Yang Duduk Sebagai Roh Kebenaran Yang Dimaksud Oleh Yesus Yang Datang Setelahnya Karena Yesus Mengatakan Begini Dalam Matius 5 Nomor 20 Nomor 19 Sorry Masih Banyak Yang Ingin Aku Ajarkan Kepadamu Sorry Nomor 20 Jika Hidup Keberagamaan Tidak Lebih Baik Dari Ahli Taurat Maka Engkau Tidak Akan Masuk Kedalam Surga Berarti Setelah Yesus Akan Muncul Roh Kebenaran Yang Mengajarkan Ajaran Yang Jauh Lebih Sempurna Yang Lebih Baik Daripada Ajaran Ahli Taurat Sedangkan Kristen Bukan Lebih Baik Dari Ahli Taurat Menghilangkan Semua Perintah Perintah Yang Ada Di Dalam Hukum Taurat Jadi Kristen Tidak Lebih Baik Dari Ahli Taurat Berbicara Mengenai Ekonomi Kristen Tak Mampu Berbicara Mengenai Politik Kristen Tak Mampu Berbicara Mengenai Pendidikan Tak Mampu Warisan Tak Mampu Utang Piotang Tak Mampu Jadi Apa Yang Kemudian Menjadi Acuannya Adanya Ajaran Yang Lebih Baik Dari Ahli Taurat Itulah Ajaran Yang Datang Setelah Nabi Isa Yang Mendapatkan Legalitas Jelas Dari Yesus Bahwa Hidup Kebergamaan Mu Jika Tidak Lebih Baik Lebih Baik Disini Maksudnya Lebih Sempurna Dari Ahli Taurat Maka Kamu Tidak Akan Masuk Kedalam Surga Yohannes 16 Masih Banyak Yang Ingin Aku Ajarkan Kepadamu Tetapi Kamu Belum Sanggup Untuk Menanggungnya Namun Tetapi Akan Tetapi Jika Ia Datang Dialah Yang Akan Mengajarkan Segala Sesuatunya Padamu Artinya Yesus Mengatakan Masih Banyak Yang Ingin Aku Ajarkan Tapi Kamu Belum Sanggup Berarti Ada Ajaran Yang Kelak Diajarkan Oleh Roh Kebenaran Dimana Ajaran Itu Tidak Sanggup Pada Masa Itu Untuk Diajarkan Sekarang Mari kita Lihat Yesus Eh Kristen Kira-kira Ajaran Di Kristen Yang Tidak Disanggupi Oleh Orang-orang Yang Hidup Sesaman Yesus Itu Apa Ibadah Minggu Itu Gampang Cuma Datang Ke gereja Nyanyi-nyanyi Gampang Apalagi Natalan Seru Malah Itu Gampang Tidak Makan Babi Gampang Kali Orang Malah Suka Apalagi Tidak Sunat Wah Itu Gampang Malah Tidak Ada Masalah Lalu Apa Ya Bahasa Bahasa Itu Tidak Ada Dalam Marcus 16 Itu Munculnya Belakangan Jadi Tak Ajaran Di Kristen Hari Ini Yang Tidak Bisa Ditanggung Angkatan Yesus Tidak Ada Tapi Coba Kita Lari Ke Islam Kita Lari Ke Islam Haji Saman Yesus Udah Bisa Nggak Orang Melakukan Haji Tidak Bisa Saman Yesus Tidak Bisa Nggak Serentak Sedunia Itu Melakukan Ibadah Puasa Sebulan Penuh Belum Bisa Menjadikan Asas Islam Sebagai Satu Hukum Dalam Satu Wilayah Kenegaraan Bisa Nggak Pada Masalah Yesus Tidak Bisa Karena Romawi Yang Berkuasa Apalagi Semua Aspek Hukum Hukum Yang Ada Di Dalam Ajaran Agama Islam Yang Dianud Hari Ini Termasuk Adanya Perbankan Syariah Pegadaian Syariah Asuransi Syariah Marketing Syariah Perbankan Syariah Seterusnya Itu Belum Sanggup Diajarkan Pada Zaman Yesus Berarti Ajaran Yang Muncul Yang Ingin Diajarkan Sebenarnya Pada Zaman Yesus Tapi Belum Sanggup Untuk Ditanggung Bukan Ajaran Kristen Tapi Ajaran Islam Subhanallah Silahkan Ditanggapi Atau Ditambahkan Teman-teman Pak Noah Boleh Dibuka Mikrofon Silahkan Ditanggapi Apakah Bang 70x70 Aja Dulu Bang 70x7 Beliau Sudah Tidak Percaya Sebagai Tuhan Aku Tidak Lupa Terlalu Anjan Udah Lupa Aku Apa Yang Dibilang Tari Sama Bang Zuma Banyak Kali Soalnya Roh Kebenaran Itu Adalah Nabi Yang Mengajarkan Segala Aspek Kebenaran Dalam Kehidupan Coba Coba Ini Memastikan Aja Jadi Kesimpulan Kesimpulannya Dari Abang Kalau Roh Kebenaran Itu Adalah Sang Nabi Itu Sendiri Benar 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 Sekali Benar Sekali Ya Sini Saya Menanggapin Aja Silahkan Ada Di kitab Yohanes Yang Abang Kutip Tadi Mengajarkan Kepadamu Ada Katamu Disitu Kira-kira Merujuk Kemana Bani Israel Ahli kitab Gak Bang Jadi Itu Merujuk Murid Yesus Bang Ya Ahli Taurah Betul Ahli Kitab Benar Sekali Bukan Bang Kedua Kedua Murid Yesus Yang Apa Itu Murid Murid Yesus Itu Orang Gak Terpelajar Semua Melayan Jadi Bukan Ahli Kitab Ia Bung Jelas Ahli Kitab Itu Murid Murid Yesus Mereka Adalah Bani Israel Mereka Keturunan Yaakub Dimana Keturunan Yaakub Ini Adalah Mereka Yang Diwariskan Perjanjian Baru Yaitu Hukum Taurat Yeremia 31 Nomor 31 Aku 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 Gimana Yang Tadi Yang Barusan Yeremia 31 Nomor 31 Aku Akan Mengadakan Perjanjian Baru Dengan Bani Israel Dan Bani Yehuda Tidak Ada Dengan Bani Romawi Bani Yunani Bani Bata Bani Makassar Bani Bugis Bani Gak Ada Hanya Perjanjian Baru Dirujuk Kepada Bani Israel Dan Bani Yehuda Apa Perjanjian Baru Itu Aku Tuhan Akan Memasukkan Hukum Taurat Kedalam Batin Semua Bani Israel Jadi Bukan Untuk Kita Perjanjian Baru Tuhan Berlaku Untuk Bani Israel Dan Bani Yehuda Jadi Salah Ketika Ada Konsep Yang Mengatakan Perjanjian Baru Itu Adalah Yang Kristen Punya Perjanjian Baru Tuhan Antara Bani Israel Dan Bani Yehuda Justru Adalah Hukum Taurat Yang Dikatakan Oleh Gereja Sebagai Perjanjian Lama Tuhan Yang Mengatakan Perjanjian Baru Gerejanya Mengatakan Itu Perjanjian Lama Makanya Kalau Orang Kristen Ditanya Apapun Level Pendidikannya Dari Mana Sudara Mengatakan Hukum Taurat Itu Adalah Perjanjian Lama Gak Gak Ada Yang Bisa Menjawab Satupun Aduh Gak Maaf Ini Baterai Kuda Ternyata Sudah 15% Dari Tadi Oh Ya Dicas Saja Dulu Sambung Pake Aki Ini Bang Harus Di Nonaktif Dulu Bang Udah Drop Baterainya Udah Jam 23 Udah Udah Dua Jum Aku Disini Ternyata Jadi Mohon Maaf Ya Teman Teman Aku Luar Dulu Sambil Dicas Sambil Dicas Gak Bisa Bang Semalam Juga Aku Disini Mati Dia Semalam Juga Lama Lama Masuk Lagi Masuk Lagi Setelah Ini Nanti Kalau Udah Terisi Berapa Persen Jadi Maaf Ya Saya Turun Dulu Selamat Malam Baik Ya Malam Saudara Kayaknya Orang Orang Makasar Juga Ini 70 Kali 70 Kali 7 Ada Lagi Yang Lain Ya Pak Noah Ini Ada Pak Noah Ini Ya Gimana Bang Tadi Yang Saya Maksud Roh Kebenaran Itu Gimana Tengkapan Saudara Oke Makasih Bang Ya Memang Sedikit Panjang Kalau Untuk Sekali Rekam Untuk Sekali Saya Rekam Memang Agak Sulit Jadi Kalau Mungkin Ya Itu Menurut Tapsiran Abang Seperti Itu Roh Kebenaran Adalah Roh Yang Akan Diturun Kepada Seorang Nabi Yang Akan Akan Membawa Kebenaran Begitu Kan Bang Iya Oke Saya Tadi Sudah Akui Bahwa Saya Bawasanya Saya Tidak Mengetahui Sebenarnya Apa Maksud Dari Perkataan Itu Roh Kebenaran Yang Datang Setelah Yesus Tidak Ada Begitu Bang Ya Jadi Saya Saya Juga Tidak Tahu Untuk Saya Takut Salah Ngomong Soalnya Jadi Bagus Saya Jawab Saya Tidak Tahu Gitu Aja Bang Oke Oke Baik Saudara Jadi Saya Ingin Menyampaikan Gini Ketika Kita Berbicara Mengenai Roh Di Dalam Kitab Yang Saudara Genggam Itu Hanya Ada Dua Kemudian Hal Yang Terkait Yaitu Roh Jahat Dan Roh Tuhan Ketika Roh Jahat Merasuki Seseorang Maka Dia Identikan Sebagai Penjahat Atau Penyesat Sedangkan Jika Didatangkan Kepada Seseorang Itu Adalah Roh Kebaikan Maka Dia Disebut Sebagai Nabi Kalau Roh Jahat Nabi Palsu Roh Dari Tuhan Adalah Nabi Roh Jahat Adalah Nabi Palsu Selalu Merujuk Kepada Nabi Antara Nabi Yang Benar Atau Nabi Palsu 1 Yohanes 4 Nomor 1 Coba Kita Baca Saudara Saudaraku Yang Kekasih Janganlah Percaya Akan Setiap Roh Jangan Percaya Akan Setiap Roh Sebab Haruslah Roh Roh Tersebut Diuji Apakah Mereka Berasal Dari Allah Atau Tidak Sebab Banyak Nabi Nabi Palsu Yang Telah Muncul Dan Pergi Keseluruh Dunia Jadi Data Ini Memberikan Informasi Ke Kita Saudara Saudaraku Yang Kekasih Janganlah Percaya Akan Setiap Roh Tetapi Ujilah Roh Roh Itu Apakah Mereka Berasal Dari Allah Atau Tidak Sebab Banyak Nabi Nabi Palsu Artinya Roh Ini Identik Dengan Nabi Kalau Roh Yang Berasal Dari Allah Maka Mereka Adalah Nabi Yang Benar Kalau Roh Itu Berasal Dari Setan Maka Dia Adalah Nabi Nabi Palsu Nah Berarti Ketika Berbicara Mengenai Roh Kebenaran Ini Berbicara Mengenai Nabi Kebenaran Coba Kita Lihat Datanya Di dalam Bilangan 11 Nomor 25 Lalu Turunlah Tuhan Dalam Awan Dan Berbicara Kepada Nabi Musa Kemudian Diambilnya Sebagian Dari Roh Yang Hingga Pada Nabi Musa Lalu Ditaruhnya Roh Yang Berasal Dari Nabi Musa Itu Kepada Ketujuh Puluh Tuan Tua Itu Ketika Roh Yang Diambil Dari Musa Itu Hingga Pada Ketujuh Puluh Tuan Tuan Tersebut Kepenuhan Mereka Seperti Nabi Jadi Roh Yang Ada Pada Nabi Musa Roh Allah Roh Tuhan Yang Ada Pada Nabi Musa Ketika Diambil Separuhnya Diletakkan Kepada Manusia Biasa Manusia Biasa Tersebut Muncul Seketika Seperti Nabi Berarti Berarti Adalah Nabi Kalau Rohnya Dari Allah Nabi Yang Benar Rohnya Dari Setan Itu Nabi Palsu Bilangan 11 29 Tetapi Musa Berkata Kepadanya Apakah Engkau Begitu Giat Mendukung Diriku Ah Kalau Seluruh Umat Tuhan Menjadi Nabi Oleh Karena Tuhan Memberi Rohnya Hingga Kepada Mereka Jadi Tuhan Memberikan Roh Kepada Seseorang Maka Seseorang Itu Menjadi Nabi Jadi Roh Yang Datang Kemudian Setelah Nabi Yesus Itu Adalah Jelas Sosok Manusia Yang Diberi Kepercayaan Kewenangan Sebagai Nabi Penyampai Firman Di Dalam Al-Quran Al-Karim Surah Al-Ma'idah Ayat 48 Allah Subhanahu Wata'ala Menjelaskan Dengan Sangat Terinci Bahawa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Adalah Utusan Yang Membawa Kebenaran Dikatakan Wa'anzalna Ilaikal Kitab Bilhaqq Jadi Rasulullah Diberikan Al-Quran Sebagai Pembawa Kebenaran Lalu Yang datang Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Diterangkan Dalam Al-Quran Surah Ashura Ayat 52 Wa Kazalika Awhayna Ruhan Wa kazalika Awhayna Ilaika Ruhan Jadi Ruh Yang datang Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Kazalika Awhayna Ilaika Ruhan Min Amrina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Diberikan Ruh Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ruh Yang diberikan Oleh Allah Adalah Ruh Berupa Ajaran Hukum Hukum Ketetapan Ketetapan Yang tersimpul Di dalam Al-Quran Wa Wa Ansalna Ilaika Al-Kitaba Bilhaqq Musaddiqan Lima Baina Yadai Min Al-Kitabi Wa Muhayminan Alayh Fahkum Bainahum Bima Anzal Allah Wa La Tat Bi Ah Wah Ahum Amma Ja Aga Min Al-Haqq Jadi Al-Quran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Adalah Nabi Yang Membawa Kebenaran Makanya Coba kita Lihat Saudara-saudara Kristen Saudara Muslim Kita Lihat Umat Islam Itu Kalau Misalnya Mereka Kemudian Menjalankan Sebuah Kegiatan Agama Pasti Ada Unsur Dalilnya Kalau Tidak Ada Unsur Dalilnya Maka Dikatakan Bid'ah Sesuatu Yang Bid'ah Itu Adalah Sesat Tak Boleh Dilakukan Dan Kalau Dilakukan Maka Tempatnya Adalah Nerangkah Dengan Demikian Bahwa Aspek Kebenarannya Jelas Umat Islam Kemudian Melakukan Sholat Subuh Ada Dalilnya Umat Islam Sholat Zuhur Ada Dalilnya Asar Ada Dalilnya Puasa Ada Dalilnya Zakat Ada Dalilnya Semua Yang Terkait Dengan Hukum Hukum Yang Dilakukan Oleh Umat Islam Pasti Berdalil Dengan Kata Lain Apa Yang Mereka Lakukan Adalah Sesuatu Yang Benar Menurut Firman Allah Bandingkan Dengan Kristen Contoh Ibadah Hari Minggu Mana Dalilnya Nyembah Yesus Mana Dalilnya Tak Ada Hal Yang Paling Fundamental Di Dalam Kehidupan Keberagamaan Saudara Sudah Kristen Itu Tak Berdalil Dengan Demikian Roh Kebenaran Tidak Ada Pada Mereka Ini Satu Hal Yang Ingin Saya Katakan Kepada Saudara Sedikit Lagi Satu Menit Di Dalam Yesaya 52 Yesaya 42 Nomor 1 Lihatlah Itu Hambaku Kepadanya Aku Berkenan Aku Menaruh Rohku Di Atasnya Dia Akan Menaklukkan Hukum Hukum Kepada Bangsa Bangsa Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Seorang Diri Seorang Diri Tanpa Ada Kemudian Kerajaan Yang Menggandeng Beliau Tak Sama Seperti Ajaran Paulus Diambil Oleh Kerajaan Daripada Kekaisaran Romawi Ajaran Paulus Diambil Oleh Kekaisaran Romawi Kekaisaran Romawi Dengan Kekuatannya Menggalakkan Pencanangan Kristen Sebagai Agama Kerajaan Sedangkan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Ia Datang Bangsa Arab Adalah Bangsa Jahiliyah Dengan Islam Mereka Menjadi Raja Bukan Mereka Menjadi Raja Menjadikan Islam Sebagai Agama Kerajaan Tidak Saya ulang Dengan Islam Mereka Memimpin Arab Dengan Islam Kemudian Mereka Menguasai Benua Arab Dengan Islam Kemudian Mereka Menjadi Penguasa Minyak Dengan Islam Kemudian Mereka Berkuasa Hampir Separuh Dunia Itulah Itulah Hebatnya Islam Dia Menaklukkan Bangsa Bangsa Dengan Hukum Hukum Tuhan Yang Menyalah Nyala Di Tangannya Seorang Diri Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Seorang Diri Tidak Ada Nabi Yang Mendampingi Beliau Kemudian Mampu Melululantakkan Ajaran Ajaran Paganism Ajaran Ajaran Jahiliyah Yang Ada Di Depannya Itulah Hebatnya Hukum Hukum Tuhan Lihat Itu Hukum Merujuk Kepada Satu Orang Kepadanya Aku Berkenan Aku Akan Menaruh Rohku Di Atasnya Dia Akan Menaklukkan Hukum Hukum Kepada Bangsa Bangsa Kejadian 49 Nomor 10 Tongkat Kerajaan Yehuda Bahkan Pemerintahan Tidak Akan Bergeser Dari Kakinya Sebelum Yang Berhak Itu Datang Yaitu Dia Yang Mampu Menegakkan Hukum Hukum Kepada Bangsa Bangsa Lain Sekali Lagi Saya Katakan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Seorang Diri Menaklukkan Kota Mekah Menaklukkan Kota Madinah Madinah Mekah Itu Lulul Lantau Hukum Hukum Yang Menjadi Tradisi Nenek Moyang Mereka Disebabkan Oleh Satu Orang Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ada pada Mereka Paulus Didukung Lukas Lukas Didukung Markus Markus Yohannes Yohannes Petrus Petrus Dengan Lukas Dan Semua Semuanya Tetapi Apa yang terjadi Mereka Yang habis Dibasmi Mereka Yang habis Mati Mengenaskan Mereka Yang habis Dilenyapkan Di atas Muka Bumi Dengan Cara-cara Yang Tidak Terhormat Di antaranya Ada yang Dipenggal Ada yang Mati Diseret Kuda Ada yang Dan Ada yang Ada yang Dan Seterusnya Baginda Rasulullah Muhammad Mati Dalam Keadaan Mulia Mati Dalam Keadaan Mulia Jadi Kalau Dikatakan Mati Mulia Itu Seperti Apa Kita Lihat Romeo Julid Mulia Kematian Menurut Persidia Apa Mati Dalam Keadaan Bercinta Oke Orang-orang Dokter Mati Dalam Keadaan Mulia Ketika Mereka Kemudian Mati Dalam Mengobati Orang Artis Mati Dalam Keadaan Mulia Ketika Mereka Lagi Pegang Maik Nyanyi Ustad Mati Dalam Keadaan Mulia Ketika Mereka Kemudian Sedang Berkhutbah Meninggal Rasulullah Muhammad Mati Di Dalam Menyempurnakan Ajaran Tuhan Mati Di Dalam Mengingat Umatnya Mati Di Dalam Mengajarkan Kebenaran Meninggalkan Dunia Dengan Rasa Mulia Yang Setinggi Tingginya Tak Ada Yang Cacat Disana Jadi Sekali Lagi Saya Katakan Kepada Sudara Paulus In The Gang Tidak 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 Mampu Kemudian Melanjutkan Ajaran Kekristenan Mereka Tanpa Ajaran Kristen Itu Dipegang Oleh Penguasa Begitu Juga Kristen Di Nusantara Ini Tidak Akan Berjaya Sejaya Seperti Hari Ini Kita Lihat Kalau Bukan Karena Belanda Dan Juga Portugis Yang Datang Mengajarkan Dengan Kekuatan Yang Mereka Punya Pemerintahan Persenjataan Politik Ekonomi Pasukan Dan Seterusnya Itulah Yang Mereka Gunakan Untuk Mengajarkan Kristen Di Negara Kita Ini Sedangkan Islam Masuk Ke Indonesia Sama Sekali Hanya Sumbernya Satu Beginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Patokan Maka Islam Ini Menjadi Rancangan Kemudian Kebenaran Yang Didatangkan Akan Menjaga Semua Sendi-sendi Umat Islam Yang Ada Pada Kondisi Saat Sekarang Maupun Masa Yang Yang Datang Ketika Al-Quran Dijadikan Sebagai Acuan Di Dalam Menjalankan Kehidupan Inilah Yang Dimaksud Sebagai Roh Kebenaran Demikian Silahkan Ditanggapi Atau Ditambahkan Oleh Teman-teman Muslim Ya Ya Pak Ya Pak Gimana Pak Noah Oke Langsung To the Pointnya Aja Ya Memang Benar Yang Seperti Yang Dikatakan Abang Zuma Kita Disuruh Gereja Itu Tidak Ada Dalilnya Di Dalam Kitab Ataupun Disuruh Bernatal Itu Tidak Ada Dalilnya Dalam Kitab Begitu Juga Dengan Yang Lain-lainnya Jadi Kalau Bagi Saya Mengimani Tuhan Itu Bukan Hanya Berdasarkan Dalil Bang Nah Contohnya Gini Tanpa Dalil Juga Saya Sudah Tahu Kok Sang Pencipta Yang Tuhan Inginkan Adalah Gimana Dan Bagaimana Cara Saya Untuk Memuliakan Tuhan Sang Maha Pencipta Pakai Dalil Pun Saya Beribadah Untuk Menyembah Tuhan Tapi Kalau Saya Tidak Mematuhi Aturannya Tidak Mematuhi Apa Yang Sudah Diperintahkan Tuhan Itu Sama Aja Dengan Nol Besar Begitu Juga Abang Sendiri Abang Mengikuti Dalil Di Dalam Kitab Abang Sendiri Al-Quran Solat Lima Waktu Berpuasa Berzakat Berzikir Ibadah Haji Itu Yang Wajib Abang Lakukan Di Dalam Iman Keislaman Tetapi Ketika Abang Sudah Melakukan Itu Semua Tetapi Abang Tidak Mematuhi Aturan Yang Sudah Tuhan Tetapkan Kepada Umat Manusia Yang Sudah Tuhan Tetapkan Di Dalam Quran Berarti Sama Aja Nol Kan Begitu Setuju Abang Betul Ya Begitu Bang Oke Itu Aja Tanggapan Saya Ya Baik Jadi Saya Teringat Ya Sebeberapa Tahun Yang Lalu Saya Berdiskusi Dengan Seorang Pendeta Juga Dia Begitu Gesit Kemudian Bercerita Tentang Kehebatan Dari Yesus Kehebatannya Kemudian Luar Biasanya Yesus Itu Menurut Beliau Ketika Saya Membacakan Sebuah Data Di Bibel Seketika Suaranya Menurun Tidak Tidak Ngegas Lagi Dan Dia Menjadi Lemas Seketika Lama-lama Beliau Beberapa Bulan Setelah Saya Berdiskusi Datang Ketemu Di kantin Dan Ternyata Beliau Sudah Menjadi Seorang Muallaf Data Apa Yang Saya Sajikan Kepada Beliau Mudah-mudahan Beliau Mendengarkan Ya Saya Bacakan Matius 15 Nomor 7 Dikatakan Disana Sangat Jelas Bahwasannya Hai Orang-orang Munafik Benarlah Nubuat Yesaya Tentang Kamu Bangsa Ini Memuliakan Aku Dengan Bibirnya Padahal Hatinya Jauh Daripadaku Percuma Mereka Menghormat Kepadaku Sedangkan Ajaran Yang Mereka Ajarkan Ialah Perintah Manusia Lalu Saya Tanya Tolong Tunjukkan Perintah Tuhannya Untuk Membunuh Yesus Dia Bilang Tidak Ada Tolong Tunjukkan Dalilnya Hukum Taurat Itu Adalah Kutuk Katanya Tidak Ada Tolong Tunjukkan Tita Tuhan Tentang Kitab Lukas Markus Matius Yohannes Dan Juga Surah Surah Paulus Kata Pendeta Tadi Tidak Ada Bang Suma Lalu Saya Minta Tolong Tunjukkan Kepada Saya Ajaran Tuhan Yang Mengajarkan Menyembah Manusia Yesus Kata Dia Tidak Ada Bang Terima Tidak Tidak Ya Tidak berasal dari Tuhan tapi tiap hari Anda membawa-bawa nama Tuhan, bahkan ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan apakah itu tidak disebut menapi oleh Yesus, apa yang katakan sama saya, benar juga ya bang benar juga ya bang tiap hari saya berapi-api bahkan ada memurtadkan orang memuliakan Yesus katanya menyanjung Yesus, mendudukkan Yesus dan pada level tertinggi tapi ketika diminta dalil firman Tuhannya tidak ada ini bagaimana bang Suma jadi waktu itu saya katakan, silakan Anda renungkan apa yang saya pertanyakan ini kalau ada jawabannya berarti Anda tidak salah tapi kalau tidak ada jawabannya sesuai dengan ucapan Bapak Pendeta, berarti Bapak ada pada jalur yang keliru meskipun menurut Bapak itu baik, tapi baik belum tentu benar demi Allah Saudaraku dia nelpon beberapa bulan kemudian, apa yang dikatakan kepada saya Bang Suma, bisa tidak saya menjadi Islam tapi sekali-sekali saya sembunyi-sembunyi makan babi boleh tidak? saya bilang sama beliau bang, babi itu haram enak bang Suma kata dia mana bisa saya tinggalkan ya sudah lah kalau perut lebih diutama daripada perintah Tuhan Tuhan kan saja perutnya wah jangan begitu dong ini kan dari lahir bang lemas aku tidak makan babi ya sudah lah Pak singkat cerita bubar kita beberapa saat kemudian setahun dua hampir dua tahun pas ada kejadian kebakaran di kantor tiba-tiba dia muncul waktu itu sama-sama saat sekarang ini musim hujan dia datang bersama dengan teman saya waktu itu eh, kok ada Yusuf disini? kok kenal sama beliau? ya kebetulan tetangga dia peluk dia nangis tapi saya sudah curiga pasti dia benar-benar mu'alab ini dan hasil benar apa yang dikatakan kepada saya bang Suma ketika saya bersyahadat saya masih ragu tapi begitu saya mengucapkan kata-kata berikrah di hadapan Allah tidak akan makan babi dan seterusnya begitu saya habis sholat saya jangankan makan babi mendengar namanya aja saya mu'al kata beliau saya bilang bagaimana ternyata dikatakan gini ternyata memang tubuh saya tidak cocok dengan makanan itu sekalian katakan iya ancaman Allah di dalam di dalam Yesaya 66 itu masa enggak ada takut? Tuhan akan datang dengan nyala murkanya dia akan datang menghanguskan orang-orang yang makan babi dan makan balau tikus itu ada dalilnya Allah mengancam orang-orang makan babi pemakan makanan yang menjijikkan termasuk kecowa itu dilarang tikus itu dilarang karena itu ada dalilnya Tuhan sendiri yang akan menghanguskan para pemakan babi ya sudahlah bang Suma sekarang ajarkan aku isap nah inilah saudaraku ketika saudara mengatakan beribadah minggu dan seterusnya itu tak ada dalil berarti Anda membenarkan kata Yesus hai orang-orang munapi benarlah nubat Yesaya tentang kalian bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku percuma mereka menyembah beribadah sorry percuma mereka kemudian menghormat jadi di dalam Matius 15 nomor 9 ini sebenarnya disitu bukan beribadah disitu adalah menghormat menghormat bukan beribadah sebenarnya tapi kemudian teman-teman kita menerima kemudian pengajaran itu dari dari bibelnya disitu dikatakan beribadah pada sebenarnya bukan beribadah disana menghormat percuma mereka menghormat kepada aku sedangkan perbuatan mereka adalah perintah manusia ini yang dikatakan oleh Yesus jadi bukan beribadah disana sebenarnya karena original teksnya adalah sebomai sebomai itu artinya takut atau menghormat menghormat atau dia tunduk kemudian sedangkan kalau kita berbicara mengenai ibadah berarti itu penyembahan nah disitu dikatakan bahwasannya percuma mereka menghormat kepada aku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia nah kalau saudara mengatakan tidak ada dalil berarti anda kemudian lebih menghargai perkataan-perkataan orang daripada perkataan yang ada di ajaran Yesus apa kata Yesus misalnya Lukas 16-17 lebih muda langit dan bumi ini lenyap daripada setitik setitik loh daripada setitik hukum Taurat itu batal itu kata Yesus sedangkan kata Paulus dengan matinya Yesus di atas tiang salib Yesus telah membatalkan Taurat beserta semua semua segala seluruh perintah yang ada di dalamnya artinya Paulus ini membantah Yesus yang mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal tapi Paulus mengatakan dengan matinya Yesus jangankan langit lenyap hanya dengan mati Yesus di atas tiang salib semua perintah yang ada dalam Taurat itu batal segetika jadi ini antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus ini endingnya sudah ketahuan seperti itu jadi roh jahat nabi palsu roh dari Allah adalah nabi kebenaran sekiranya begitu bang silahkan oke terima kasih bang juna jadi begini bang karena tadi kan abang bilang ada enggak dalilnya di dalam kitab disuruh gereja itu memang enggak ada bang kalau dalilnya untuk disuruh ke gereja tapi kalau disuruh untuk beribadah menyembah kepada satu tuan itu ada bahkan banyak kan gitu abang juga tahu sendiri disuruh bersunat tidak boleh memakan babi saya lakukan itu semua bang alhamdulillah iya gitu jadi kalau abang tanya disuruh dadah dalilnya disuruh ke gereja itu enggak ada zaman dulu enggak ada gereja bang iya yang dulu yang setahu saya namanya itu baik Allah itu namanya dulu oke zaman Yesus iya baik baik jadi gini saya menghargai dan saya sangat support anda untuk belajar mengembangkan iman bukan imannya itu statis orang beriman yang benar itu adalah mereka yang senantiasa menghidupkan iman yang ada pada dirinya dengan kerangka akal yang dia punya jadi ketika saudara sudah sampai pada level tidak menuhankan Yesus yang menjadi permasalahan kemudian adalah jangan terombang ambing diantara harapan dan hayalan hurapan dan pengharapan kenapa karena kita melihat apa yang terjadi kepada pengajaran Yesus Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel berarti cakupan pengajaran Yesus itu hanya untuk Bani Israel itu satu kedua ketika dikatakan di dalam ulangan 33 nomor 4 bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 itu hanya untuk Bani Israel kemudian Masmur 174 data nomor 11 dan seterusnya hukum-hukum Tuhan yang datang kepada keturunan Bani Yaakub itu tidak berlaku untuk bangsa lain maka kemana kemudian Kristen ini harus berpijak sedangkan itu poin bakunya sedangkan urayan selanjutnya adalah Yesus meminta murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyamar-penyamar kepada serigala-serigala yang nyamar domba mereka menganggap dirinya sebagai domba padahal sesungguhnya mereka adalah serigala ini yang harus diwaspadai ini yang harus diwaspadai saya menganggap saudara saya ini kalau saya menganalogikan ibarat orang yang cerdas anak yang jenius anak yang pintar anak yang berkelas punya IQ tinggi lalu kemudian punya ilmu otodidak yang luar biasa di dalam menangkap semua item-item tentang bertuhan tentang beragama namun sangat disayangkan sepintar-pintarnya saudara secerdas-cerdasnya saudara saudara tidak termasuk sebagai mahasiswa atau siswa atau santri atau murid dalam universitas resmi yesus diutus hanya untuk sekolah Torah jadi yesus itu adalah rektor dalam sebuah perguruan tinggi murid-muridnya harus mendaptar sebagai Bani Israel dia datang hanya untuk sekolah yang khusus Bani Israel dia rektor di sana sepintar apapun saudara kalau bukan dari Bani Israel anda tidak termasuk dari murid dari dimana universitas yesus itu duduk sebagai rektor sepintar apapun sepintar apapun contoh di dalam pernyataan yesus sendiri kita takar diri kita saya islam anda kristen kita takar diri kita yesus mengatakan di dalam yohannes 12 48 barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang aku perkatakan atau perkataan yang aku sampaikan atau firman yang aku terima lalu aku sampaikan kepada mereka firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman sekarang sekarang kalau anda sebagai orang-orang yang ngaku ngaku sebagai pengikut pernahkah yesus itu mengaku diutus untuk non-yahudi tidak lalu siapa yang mengaku diutus untuk non-yahudi paulus dalilnya dimana galatia 1 nomor 16 nomor 17 galatia 2 nomor 8 aku diutus untuk non-yahudi yesusnya ada enggak ngaku aku diutus untuk non-yahudi tidak ada ada enggak dia ngaku untuk yahudi saja ada dimana matius 15 nomor 24 aku diutus hanya kepada domba domba yang sesat dari umat israel jadi kita mau tersungut sungut sampai kita jilat lantai sekalipun untuk tunduk kepada hukum yang dibawa oleh yesus kita tidak masuk dalam kategori murid apa pembuktiannya jangan kita ambil rekat yang ada saat sekarang jangan kita ambil orang yang sesaman dengan yesus jangan ambil dari kitabnya umat islam jangan ambil dari kitab teman kita kristen sendiri orangnya sesaman dengan yesus percaya setengah mati dengan yesus yakin sepenuhnya dengan yesus berdialo langsung dengan yesus memohon pertolongan kepada yesus tetapi apa predikat tertinggi yang yesus katakan untuk orang tersebut hanya disebut sebagai guguk usir orang itu kata yesus dia tidak pantas dari tadi dia tertria usir dia perempuan itu mengatakan guru tolong tolong sembuhkan anakku matius 15 22 23 sampai 24 sembuhkan anakku guru apa kata yesus ibu tidak layak roti yang disiapkan untuk anak anak disini bani israel roti disini yesus tidak layak roti yang disiapkan untuk anak anak itu diberikan kepada guguk maksudnya apa tidak layak yesus yang disiapkan untuk bani israel itu diberikan kepada non israel itu kata yesus apa kata perempuan tadi dengan memelas sekali apa kata perempuan benar tuan benar sekali ibu itu membenarkan dia mengiyakan kalau yesus itu hanya untuk bani israel maka benar sekali akan tetapi kata perempuan ini bukankah guguk makan sampah atau remah-remah yang jatuh dari meja tuannya saya ulang benar tuan yesus kamu mengatakan aku guguk itu benar tuan yesus kamu mengatakan aku tidak pantas kemudian itu benar tuan yesus tetapi bukankah guguk makan remah-remah yang jatuh dari meja majikannya mendengar itu yesus kaget benar ibu kata yesus benar ibu imanmu benar keyakinanmu benar konsep kepercayaanmu tepat sekali ibu maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki apa yang terjadi anak ibu tersebut sembuh sekali lagi saya katakan kepada saudaraku Noah sesaman dengan yesus sesaman dengan yesus bertemu dengan yesus bercakap-cakap dengan yesus percaya kepada yesus memohon kepada yesus berdialog langsung memohon langsung tapi apa kata yesus tidak tidak layak tidak pantas roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada guguk guguk dulu nih ini apa guguk ini guguk ini adalah orang di luar non-yahudi tidak pantas yesus mengatakan aku tidak pantas untuk non-yahudi roti yang dimaksud disitu adalah yesus meja yang dimaksud disini kedudukan israel remah-remah yang dimaksud disini adalah pengobatan yesus sampah yang jauh jantung dari meja majikan itu adalah pengobatan dan guguk ini adalah bani israel tapi apa kata guguknya benar tuan tapi bukankah guguk makan sampah yang jantung dari meja tuannya yesus mengatakan yes jempol lim buat ibu ibu mengakui ibu adalah guguk ibu mengakui ibu makan sampah ibu mengakui bahwa roti hanya untuk bani israel maka jadilah seperti apa yang engkau inginkan jadi kalau orang sesaman yesus aja disebut guguk dengan peringkat keimanan yang begitu sudah luar biasa lalu saudara saya yang kristen hari ini itu disebut apa oleh yesus kira-kira disebut apa kira-kira saya tanggapi bang ya saya tidak bisa bayangkan silahkan oke disebut guguk ada guguknya bunyi itu guguk asli jadi begini bang ya saya tanggapi narasi abang yang barusan benar karena jelas tertulis di kitab perjanjian lama dan diulangi lagi di kitab perjanjian baru bahwasannya Allah berfirman kepada nabi musa dan kepada nabi-nabi bahwasannya akan datang seorang juru selamat ke muka bumi ini untuk menghakimi orang-orang yang berdosa dan ditujukan kepada bandi Israel jadi di zaman itu bang bang kita tahu sendiri bahwasannya peradaban manusia tertua itu ada di lembah sungai Efrat dan Tigris yaitu tepatnya di Timur Tengah pada zaman itu manusia belum seberapa rata-rata masih berada di belum berpencar saya bilang berpencar kemana-mana masih adanya di daerah Timur Tengah dan pada saat itu karena bandi Israel adalah bangsa pilihan Tuhan tetapi mereka tidak mematuhi aturan Tuhan justru karena itulah Allah memerintahkan untuk menurunkan seorang juru selamat untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang domba-domba yang tidak mematuhi aturan-aturan Tuhan pada zaman itu jadi bukan berarti karena Yesus diturunkan untuk menyelamatkan bangsa Israel berarti kami yang hidup di zaman Yesus tidak diselamatkan oleh Tuhan karena apa Yesus itu sudah pilihan Tuhan bukan pilihan manusia ya bang ya Yesus itu adalah pilihan Tuhan seseorang manusia seorang anak manusia yang dipercayakan Tuhan untuk membimbing manusia pada zamannya berarti kalau salah saya salah mengikuti ajaran Yesus saya salah mengimani apa yang diperkatakan Yesus untuk menyembah Tuhan yang satu berarti Tuhan yang memerintahkan Yesus itu juga salah dong bang begitu terima kasih bang oke baik saudaraku jadi dikatakan oleh Yesus sendiri ini ya bahwa jika hidup keberagamaan tidak lebih baik dari ahli Taurat artinya akan datang kemudian hukum-hukum yang jauh lebih baik dari hukum Taurat itu satu yang kedua Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya akan tetapi apabila ia datang dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum keadilan dan penginsapan dosa dunia akan dosa sekarang permasalahannya adalah apa ia yang yang mendatangkan kemudian yang tidak apa yang membawa kemudian ajaran yang lebih sempurna ajaran yang tidak diajarkan Yesus adalah berasal dari orang-orang yang justru dikecam oleh Yesus contoh contoh ya bang ya contoh matius 13 matius 23 nomor 15 celakalah engkau wahai ahli Taurat apa mungkin ajaran yang benar yang lebih sempurna dari yang dimaksud Yesus yang lebih berat diajarkan kemudian oleh orang-orang yang dikecam oleh Yesus celakalah celakalah engkau wahai ahli Taurat celakalah engkau wahai orang Farisi celakalah engkau wahai orang Munafi engkau menyebrangi lautan engkau menjelajahi daratan maksudnya engkau keluar meninggalkan Yerusalem mentobatkan orang masuk ke agamamu setelah engkau mentobatkan mereka kau menjadikan dia sebagai orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri Yesus sudah mengatakan ahli Taurat itu celaka orang Farisi celaka orang Munafi celaka karena dia keluar meninggalkan Yerusalem mengajarkan sebuah konsep agama dimana mereka setelah masuk konsep itu menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri apa agama yang didirikan oleh orang ahli Taurat apa agama yang didirikan oleh orang Farisi setelah mereka meninggalkan Yerusalem menjelajahi daratan menyeberangi lautan apa nama agamanya agamanya mengajarkan dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri sejahat jahatnya ahli Taurat mereka tidak pernah mengajarkan kemudian menyembah kepada sesamanya manusia sejahat-jahatnya ahli Taurat mereka tidak pernah mengajarkan secara terang-terangan kemudian untuk mengatakan hukum Taurat itu adalah sengat maut dan hukum Taurat itu adalah sampah tapi pengikut daripada ahli Taurat mereka mengajarkan kepada seluruh makhluk setelahnya dimana ajarannya dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat apa itu mereka mengajarkan Tuhan inkarnasi menjadi manusia mereka mengajarkan kemudian hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah hukum maut mereka mengajarkan kemudian bahwa keselamatan hanya bisa didapatkan dengan menyembah kepada manusia inilah yang dikatakan dua kali lebih jahat dan mereka pasti masuk ke dalam neraka apa kemudian buktinya lihat Matius 7 nomor 21 22 nomor 23 tidak semua orang yang memanggil aku kurios kurios ini anda menerjemahkan Tuhan silahkan Tuhan silahkan Mar silahkan Allah silahkan Teo silahkan suka-suka saudara tapi kata Yesus tidak semua orang yang memanggil aku Sayyid Tuhan Mar dalam bahasa Aram akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan mereka yang melakukan kehendak saya ulang melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga sekarang kalau kita melihat polanya orang-orang Kristen kebanyakan atas kehendak siapa mereka menyembah Yesus atas kehendak siapa mereka merasulkan Paulus atas kehendak siapa mereka mengimani torat itu adalah hukum sangat maut atas kehendak siapa kemudian mereka mengimani Yesus mati di atas tiang salib atas kehendak siapa semua yang dilakoni Kristen hari ini tak ada satu pun atas kehendak Tuhan yang datang kepada Nabi Musa Abraham Daud tak ada ini polanya jadi ketika saudara mengatakan saya beriman kepada satu Tuhan ingat ingat ajaran Anda sekalipun Anda tidak menyembah Yesus itu adalah pecahan pecahan dari sebuah kitab yang dihasilkan dari orang yang disebut orang farisi orang yang disebut keturunan benyamin orang yang disebut sebagai ahli taurat orang yang disebut keturunan ular beloda orang yang disebut sebagai orang munafi dan ingat Yesus mewanti-wanti bahwa penyesat itu berasal dari tengah-tengah mereka sendiri 1 Yohanes 1 nomor 18 19 jadi kalau misalnya saudara mengatakan saya menyembah kepada satu Tuhan syariatnya bagaimana syariat apa yang anda gunakan hukum-hukumnya bagaimana sedangkan Yesus mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik maka kau tidak akan masuk ke dalam surga tidak lebih baik dari ahli taurat kalau ahli taurat solatnya ibadahnya tiga kali sehari maka harus lebih sempurna harus lebih baik kalau dia tauhidnya kemudian tidak mengenal tentang hakikat tidak mengenal tentang syariat maka ma'rifat juga mereka tidak kenal maka setelahnya harus ada ajaran yang jauh lebih intim daripada itu yaitu ma'rifatullah lebih mengenal Tuhan hakikat Tuhan nah inilah inilah yang dikatakan bahwasannya ketika saudara mengatakan saya tidak menyembah Yesus tetapi saudara bukan badik Israel itu sama seperti anak cerdas yang mengintip anak sekolah dia bisa menjawab semua pertanyaan di depan dari guru tetapi sayangnya dia tidak termasuk tidak terdaftar sebagai siswa di dalam sekolah tersebut sia siap demikian Masya Allah oke makasih bang saya tanggapi lagi sedikit pernyataan abang silahkan silahkan ketika abang mengatakan begitu kepada saya saya mengimani satu Tuhan berarti abang menyangkal kekuasaan Tuhan kebenaran Tuhan begitu karena apa kita sama-sama mengimani satu Tuhan kok bang jadi abang berpikir secara logika abang karena sesempurnanya agama sesempurnanya kehidupan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan begitu saya bang saudaraku tadi dalil di dalam kitab saudara mengatakan begini hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu tetapi sekarang aku pergi kepada Tuhan kepada dia kepada Bapak kepada Elohim yang telah mengutus aku dan tiada seorang pun diantara kamu yang bertanya kepadaku kemana aku pergi tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu sebab itu hatimu bersuka cita namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi sebab jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu tetapi jikalau aku pergi aku akan mengutus dia kepadamu dan jikalau ia datang ia akan menginsapkan dunia akan dosa kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tidak percaya kepada aku akan kebenaran karena aku pergi kepada Tuhan dan kamu tidak melihat aku lagi akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum masih banyak hal yang akan aku katakan kepadamu tetapi kamu sekarang belum sanggup untuk menanggungnya masih banyak jadi kalau hanya satu Tuhan orang Hindu Buddha juga semua percaya satu Tuhan tapi permasalahannya ini hukum hukum masih banyak hukum hukum yang akan dijadikan sebagai acuan pembenaran iman bukan hanya sekedar satu Tuhan tapi pembenaran iman jangankan kita orang Indonesia jangankan kita kemudian orang Makassar orang Bata orang Jawa dan seterusnya justru kedatangan bagi Rasulullah Muhammad dikatakan apa Ya Ahlal Kitab Ya Ahlal Kitab kadaja'akum Rasuluna yubayyinulakum katiram mimma kuntum tukfuna minal kitab wa ya'funa angkatir kadaja'akum minallah nuru wa kitab mubin ya di bihillah manitaba'a ridwanahu subulan salam jadi orang 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 Yahudi orang orang Nasrani yang diberikan kitab beruntun kepada mereka diberikan Nabi tersusun kepada mereka apa yang terjadi kemudian ajaran Yesus yang muncul kemudian ajaran yang anda anud itu ajaran serpihan serpihan dari ajaran orang Parisi yang dijual kepada Romawi dan Yunani serpihan kenapa saya katakan serpihan dari kitab yang sama anda mengentaskan sebuah pengajaran Yesus hanya utusan dan anda mengimani satu Tuhan artinya dari kitab yang anda pegang ada kebocoran dimana anda memiliki konsep sendiri yang tidak berdasar terhadap konsep awal dari kitab itu sendiri yaitu Yesus itu adalah Tuhan itu juga artinya bahwasanya jangkankan saudara orang Yahudi pemegang kitab yang diutus para Nabi beruntun kepada mereka diseru kemudian oleh Tuhan untuk mengikut jalan keselamatan yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka hari ini ketika anda beribadah hari Sabtu saya tanya mana dasar pijakannya sahabat untuk non Yahudi keluaran 31 nomor 16 17 sabat berlaku secara turun temurun sebagai perjanjian kekal hanya untuk Bani Israel sabat sabat anda misalnya ibadah minggu mana dalilnya perintahnya tak ada lalu anda mau ibadah hari apa perintah hari sabat itu hanya untuk Bani Yaakob perintah hari minggu ada mana-mana dan dari siapa tapi kalau anda bergeser sedikit lagi maju ke depan anda ibadah hari Jumat perintahnya dilbayinati wasubur wa'anzalna ilaika zikr li tubayina linnasi pada seluruh umat manusia Al-Quran itu datang kemudian inilah yang saya katakan kepada saudara bahwasanya kalau anda mengatakan anda meragukan Tuhan anda mengingkari Tuhan karena Tuhan itu satu tidak cukup cuma mengimani Tuhan itu satu kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sallam tidak seheboh mujizat yang datang kepada Nabi Musa tidak seheboh mujizat yang datang kepada Yesus kenapa karena saman sekarang ini yang kita butuhkan itu bukan kemudian yang kita butuhkan adalah manusia bangkit dari kematian kita tidak butuh itu yang kita butuhkan sekarang bukan lagi belah lautan kita tidak butuhkan itu yang kita butuhkan sekarang adalah semakin canggihnya kehidupan semakin problem semakin banyak masalah yang muncul semakin banyak masalah dari RT, RW, desa, kecamatan kemudian kabupaten ibu kota negara dan dunia ini lebih banyak lagi masalah makanya yang kita butuhkan adalah buku panduan yang kita butuhkan adalah buku petunjuk Tuhan memberikan kesempurnaan teknologi Tuhan memberikan kesempurnaan ekonomi Tuhan memberikan kesempurnaan pendidikan semua yang kita butuhkan adalah buku petunjuk bukan lagi bangkit dari kematian laut terbelah dan seterusnya bukan lagi yang kita butuhkan adalah petunjuk apa itu tuntunan yang mengantarkan kita berjalan di tengah-tengah kehidupan dunia globalisasi modernisasi yang begitu canggih yang kita butuhkan adalah rem filter untuk menjaga langkah kita tidak menjadi hewan di atas muka bumi demikian masya Allah oke kita sapa dulu dari Pak Stepan selamat malam Pak Stepan boleh dibuka micnya ya selamat malam shalom ya selamat malam kembali malam bang Stephen dari protestan atau dari katolik oh dari protestan baik aku sudah sering dengan Bang Suma di talk ini oke terkait apa yang disampaikan oleh terkait apa yang disampaikan oleh Bang Suma gimana tanggapan Pak Stepan sebelum kita kembali ke Pak Noah begini tadi aku sempat simak dikatakan yang mana kita ini adalah anak-anak guguk atau anak-anak anjing ya dikatakan anjing-anjing atau guguk orang-orang yang di luar Israel tetapi nyatanya di dalam Injil Yohanes 1 ayat ayat yang ke 13 eh sorry ayat 12 Injil Yohanes 1 ayat 12 itu dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya jadi bukan guguk Bang bukan guguk ya kedua Bang Suma juga mengatakan tadi sempat saya simak eh siapa yang mengendaki ya yang mengendaki sehingga kita bisa menyembah Yesus percaya Yesus itu ada Bang di dalam Injil Yohanes 6 sorry aku baca itu dikatakan demikian jawab Yesus kepada mereka inilah pekerjaan yang dikendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia ayat 39 dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir saman sebab inilah kehendak bapaku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir saman berikut bang sumo juga mengatakan tadi firman yang akan menjadi hakim oke kita lihat siapa sih firman itu nah disini dikatakan di dalam Injil Yohanes maaf wahyu 19 ayat 13 dan ia memakai jubah yang telah diculup dalam darah namanya ialah firman Allah jadi Yesus itu adalah sang firman Allah itu sendiri dialah yang akan menjadi hakim oke silahkan oke baik saya tanggap dari yang pertama ya bang terkait dengan hakimnya Yesus Yesus itu hakim betul kenapa dia menjadi hakim karena ada terdakwah kalau tak ada yang terdakwah tidak akan ada yang jadi hakim karena ada yang terdakwah ada yang kemudian menjadi penggugat maka hakim ini ada kenapa Yesus menjadi hakim karena dia malunya kepada Tuhan orang yang menang sorry jaringan saya jelek oke begini bang sorry sorry jaringan jelek tunggu aja dulu ya pak stefan nanti bisa disimak dulu ya pak saya masih aman suara saya masih kejaran aman guru silahkan dilanjut saya tanggapi dulu bang saya tanggapi dulu ya kenapa Yesus itu menjadi hakim karena ada terdakwah yang terdakwah inilah yang dihakimi siapa mereka ini yang menuhankan dirinya dia turun untuk menghakimi itu kalau kemudian tidak ada yang menyembahnya apa yang dia mau hakimi gak ada gak ada karena ada yang mentuhankan dirinya lah sehingga dia turun kemudian untuk menjadi hakim Al-Quran mengatakan jadi Isa di dalam Islam dulu ya Isa itu akan menjadi saksi kepada orang-orang yang kemudian mempertuhankan dirinya dan kepada orang-orang yang merasulkan dirinya dia yang menjadi saksi nanti makanya di dalam Yohanes 12 48 dikatakan Yesus sendiri bahwa barang siapa yang menolak aku menolak sebagai apa menolak sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel bukan menolak Tuhan tapi menolak utusan Tuhan menolak Mesias Yesus kan ditolak oleh Bani Israel barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman apa maksudnya maksudnya adalah ucapan ucapanku langsung di tengah tengah Bani Israel yang akan menjadi hakim jadi ucapan Yesus ketika datang tiga tahun berkhutbah di tengah tengah Bani Israel itulah yang menjadi pola penghakiman di akhir zaman contoh siapa yang memerintahkan ente menuhankan aku mana ucapanku mana firman yang aku utapkan bahwa sembelah aku mana firman itu tak ada anda di tendang itulah yang dihakimi itu yang dihakimi coba anda baca saudara saya baca di dalam Yohanes Delapan nomor 16 17 18 dan seterusnya aku tidak menghakimi satu manusia pun tetapi kalau aku menghakimi penghakimanku itu pasti benar sebab aku tidak seorang diri aku tidak sendiri bukankah di dalam kitab taurat mu dikatakan dua saksi itu sah akulah dengan bapakku yang menjadi saksi aku yang bersaksi tentang diriku dan bapak juga bersaksi tentang diriku apa kesaksian bapak tentang Yesus kesaksian bapak tentang Yesus inilah anakku anak ini apa anak ini hamba bukan Tuhan inilah anakku yang kukasih itu persaksian bapak inilah anakku yang kukasihi artinya Yesus dipersaksikan sendiri oleh Tuhan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan yang diuntus untuk Bani Israel sedangkan saudara-saudara Kristen bersaksi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri makanya dihakimi makanya Yesus datang menjadi hakim kemudian bong satu menit dari Yohannes yang saudara bawa tadi Yohannes 6 saya ambil dari nomor 38 sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku ini sudah final sebenarnya aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku Tuhan cuma punya satu kehendak kalau Tuhan punya dua kehendak dengan pribadi yang berbeda kehendak yang satu A kehendak yang satu B bertengkar Tuhan ini karena yang satu ini bukan Tuhan maka kehendak diurungkan lalu kemudian tunduk kepada kehendak sang maha berkuasa makanya Yesus mengatakan sebab aku turun dari langit bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku dan inilah kehendak dia yang mengutus aku yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku jangan ada yang hilang tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman aku diutus hanya kepada domba yang hilang perhatian diberikan Tuhan kepada aku untuk saya gembalakan hanyalah domba domba yang hilang dari umat Israel kita bukan domba yang hilang dari badu Israel jadi kita jangan nyamar bang silahkan silahkan ini ya ya oke terima kasih jadi kehendak dia ini bang bukan cuma Israel bang hilang di sini dikatakan bukan hanya untuk dikhususkan kepada bang Israel tetapi semua orang termasuk kita sekarang ini bang oke jadi jelas dikatakan sebab inilah kehendak dia yaitu supaya setiap orang yang melihat anak setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman pada saat itu bang pada zaman Yesus datang ke dalam dunia bukan cuma orang Israel ada orang kanaan seperti bang sumar katakan tadi perempuan kanan yang percaya yang dikatakan guguk itu baru ada orang perwira kepernaun mereka bukan orang Israel bang tetapi karena mereka percaya melihat dan percaya mereka itu akan dibangkitkan pada akhir zaman dan memperoleh hidup yang kekal jadi bukan cuma untuk bani Israel ada orang kanaan ada orang Romawi kepala pasukan Romawi pada waktu menyadipkan dia mengakui bang sungguh dia ini adalah anak Allah makanya kerajaan Israel ini diserahkan kepada bangsa Romawi pada waktu itu setelah tahun 70 mesi orang orang kepernaun juga perwira kepernaun dia percaya bang dia bukan orang Israel jadi setiap orang bang bukan cuma bani Israel setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal dan akan kubangkikan pada akhir zaman silahkan oke bung jadi kalau kita mengatakan setiap orang kan cakupannya dulu dia rektor untuk universitas Indonesia setiap orang berarti setiap mahasiswa yang ada disitu bukan dikatakan setiap orang kenapa dikatakan setiap orang yang melihat melihat itu harus percaya hebatnya kami umat Islam ketika berbicara mengenai oknum yang datang di tengah tengah bani Israel lahir tanpa ayah diberi mujizat yang luar biasa diberi hikmat Injil kami percaya dan kami tidak dikatakan kategori Islam yang benar kalau kami tidak percaya tapi kepercayaan kami itu adalah lurus tidak bengklot kepercayaan bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk mani Israel kami percaya dia membangkitkan orang mati kami percaya membuat orang lumpuh orang buta sembuh kami percaya dia datang membawa kebenaran dia jalan kebenaran dan hidup tapi kami percaya itu hanya untuk Bani Israel bukan untuk kami tapi kepercayaan kami itu adalah cakupan daripada keislaman kami kami beriman kepada para nabi kami percaya kepada para nabi sedangkan yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu yang membawa hikmat Injil ini yang mengajak Bani Israel kembali hukum Tuhan Torah ini kami imani hanya sebagai Rasulullah untuk Bani Israel bukan untuk di luar Bani Israel kami percaya masalahnya saudara anda juga percaya dia itu adalah utusan Tuhan errornya itu di situ bang jadi kalau saudara percaya dia utusan Tuhan kepada Bani Israel kita deal berarti aman tidak ada masalah tapi ketika anda mengaku sebagai muridnya mengaku sebagai pengikutnya ini yang perlu diluruskan karena anda bukan Bani Israel jadi sekali lagi dikatakan barang siapa siapapun orang yang percaya orang yang dimaksud di situ adalah orang yang masuk dalam kategori Bani Israel kenapa karena tidak semua Bani Israel itu percaya jadi cakupannya adalah aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel artinya aku diutus kepada Bani Israel artinya semua orang Bani Israel yang percaya kepada aku mereka akan masuk ke dalam surga demikian 10 x 7 sama dengan 490 dulu